Presiden sendiri lahir tahun 1961, sudah ada negara. Kita semua termasuk Supran Makmon, termasuk Ketua RT, Ketua RW, termasuk Pak Luruh, Pak Bupati, Pak Gubernur, ini semuanya pemakan jasa, bukan orang yang berjasa dalam kemerdekaan ini, orang yang makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi mari kita berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa, tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Ini pejabat-pejabat pemerintah hidup dengan tokiwahannya, berjoget di atas kuburan pahlawan ini. Mereka yang berjasa. Kita tidak berjasa, mari kita selalu berjasa. Apa suruhan Pak Luruh tadi, mari kita hiraukan untuk kepentingan masyarakat kita ini. Sebab masyarakat aman, tenang, sejahtera, mari kita bersama-sama semua terkotong loyong. Nah hingga saya sampaikan kepada saudara, Rasulullah berkorban-korban, dia tidak jadi korban. Akhirnya Rasulullah ketika dikepung rumahnya tengah malam, keluarlah ke rumah Abu Bakar, langsung dia hijroh ke Madinah. Orang kafir kuris mencari dia. Karena Abu Jahal datang pagi-pagi, bertanya sama pemuda-pemuda yang mengepung rumah Rasulullah itu, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, belum keluar, tidak mungkin Muhammad tidak. Rasulullah mesti keluar, dia. Kemestilah haram. Dibuka pintu, tidak ada orang hanya Setina Ali. Karena rumah Tuhwet. Kemana Muhammad saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayang barang. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati? 300 unta, subhanallah. Di sukasari ini, bu, 100 unta itu, bu. 1 unta sama dengan 3 kerbau. 300 unta, 900 kerbau. Semuanya berlomba mencari. Ada di padang pasir, karena pasir mudah kelihatan. terima kasih. Bawah ini baiklah. Terima kasih. selamat menikmati